Intro Shalom saudaraku, Victorious People Kiranya kita semua ada di dalam penyertaan Tuhan Hari ini saya mau membagikan tentang menerima janji Tuhan Sebelumnya kita baru-baru ini ingat ya Waktu pertandingan Olimpiada di Tokyo Bagaimana seluruh bangsa Indonesia Wah suka cita banget Karena kemenangan di dalam badminton Apriani dan Grecia membawa piala emas bagi bangsa Indonesia Wow luar biasa sekali Dan Presiden Jokowi mewakili bangsa Indonesia Memberikan selamat Semua suka cita Semua berbahagia Tetapi saudara satu hal yang kita juga tahu Kemenangan itu tidak terjadi begitu saja Ada persiapan yang luar biasa Bukan satu dua minggu Tetapi bertahun-tahun Mereka mempersiapkan Mulai dari adaptasi Untuk bekerja sama Menjadi Apriani sama Grecia Untuk saling lebih mengenal Main bersama-sama Belajar tentang strateginya Belajar skillnya Banyak hal yang harus mereka lakukan Dari secara mental Secara fisik Dan juga saya percaya Lebih lagi secara rohani Nah saudara Kita juga tahu Yosua di Alkitab Adalah seorang leader yang luar biasa Tangan kanan dari Musa Yang membawa umat perjanjian masuk Ke tanah kanaan Ya dimana Tuhan memang menjanjikan Bagi bangsa Israel Sesudah keluar dari Mesir Tetapi saudara sebelumnya Sebelum Yosua masuk Membawa bangsa Israel Masuk ke tanah perjanjian Yosua pun masuk Di dalam masa persiapan Kalau kita baca Di bilangan 14 Saudara mungkin ingat Bagaimana Musa mengirim 12 pengintai Ya Untuk melihat Tanah yang Mereka akan masuki 12 itu pulang Mereka melihat hal yang sama Tetapi 10 orang melihat Raksasa Raksasa Sehingga mereka mengatakan Tidak mungkin Tidak bisa Kita pasti kalah Hanya Joshua dan Caleb Yang melihat Dan melihat bukan masalah yang ada Tetapi mereka melihat Tuhan yang besar Mereka mengatakan Tuhan menyertai kita Kita gak usah takut Saudaraku Bagaimana dengan keadaan kita Waktu kita sedang melihat Bahkan mengalami masalah Apakah kita melihat Masalah yang besar Atau kita seperti Joshua dan Caleb Melihat Tuhan yang besar Tuhan yang menyertai kita Mari saudara kita izinkan Biarlah roh kudus Bekerja dalam hidup kita Sehingga kita Mempunyai iman yang bertambah Kuat di dalam Tuhan Seperti Joshua dan Caleb Dan kita juga tahu Bagaimana Paulus Seorang pengikut Kristus yang luar biasa Yang tahan banting Yang sudah masuk penjara Melewati berbagai-bagai macam Pergumulan Saudara Tetapi Paulus bisa tetap Mempunyai roh yang menyala-nyala Yang berkobar-kobar Yang selalu intim dengan Tuhan Kita tahu Dulu Paulus Sebelum menjadi pengikut Kristus Dia adalah Pembunuh Saudara Dia membunuh orang-orang Kristen Saulus itu Jahat Tetapi Tuhan kita Tuhan yang ajaib Luar biasa baik Dengan mengalami perjumpahan dengan Kristus Paulus Bertobat Paulus berbalik dari jalan-jalan yang jahat Dan kita ingat Saudara Sebelum Paulus Menjadi Utusan Tuhan Yang diurapi Yang dipakai Luar biasa Ada waktu Tiga tahun Dimana Paulus itu Masuk di dalam Masa Dia harus Belajar Mengenai Ketetapan Ketetapan Hatinya Tuhan Dia banyak Belajar Saudara Jadi biarlah Di dalam Masa-masa Sebelum Tuhan memakai kita Lebih lagi Sebelum kita menerima Janji-janjinya Kita akan Diizinkan Untuk masuk Di dalam Masa Persiapan Biarlah Di dalam Masa persiapan Itu kita Banyak Lebih banyak Bergantung kepada Tuhan Tuhan mau Memakai setiap kita Saudara Dan saya Tuhan mau Setiap kita Menerima Janji-janjinya Karena itu Biarlah kita Merenungkan Firmannya Lebih lagi Supaya kita Belajar Alkitab Belajar firman Melakukan yang benar Melakukan Apa yang Tuhan Yesus Ajarkan Dan Belajar Dari Yesus Dan juga Dari tokoh-tokoh Di Alkitab Keluaran 33 Ayat 11 Firman Tuhan Mengatakan Dan Tuhan Berbicara Kepada Musa Dengan Berhadapan Muka Seperti Seorang Berbicara Kepada Temannya Kemudian Kembalilah Ia Keperkemahan Tetapi Abdinya Yosua Bin Nun Seorang yang Masih muda Tidaklah Meninggalkan Kemah Itu Nanti kita Kembali Kepada Ayat Ayat Ini Sudara Ya Disini Yosua Tidak Meninggalkan Kemah Itu Sudara Yosua Selalu Mengikuti Musa Yosua Adalah Asisten Tangan Kanannya Musa Jadi Yosua Sangat Mengerti Prinsip Tentang Berdoa Waktu Musa Berhadapan Muka Dengan Dengan Bapak Di surga Seperti Teman Itu Adalah Hubungan Yang Intim Dan Sudara Dan Saya Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Anak-anak Bapak Di surga Kita Harus Banyak Berdoa Banyak Sudara Untuk Masuk Di dalam Hubungan Yang Intim Mendekat Kepadanya Kita Bukan Hanya Datang Dengan Masalah Masalah Atau Minta Dengan Permintaan Permintaan Tetapi Sudara Yang dikasih Tuhan Mari Kita Datang Juga Lebih Lagi Untuk Mendengar Suaranya Karena Tuhan Menuntun Seperti Maria Ya Sudara Yang duduk Di kaki Yesus Dia Mau duduk Untuk Mendengarkan Suara Tuhan Mendengarkan Itu Sangat Penting Sudara Hari Ini Saya Membagikan Tiga Poin Singkat Untuk Menerima Janji Tuhan Yang Pertama Tiga P Saya Bilang Pertama Pause Pause Berhenti Sebentar Berhenti Sejenak Jangan Terus Keburu-buru Begitu Saja Masuk Di dalam Hadirat Tuhan Tanya Tuhan Ya Kalau Sudara Hanya Ikut Ibadah Saja Atau Memang Ada Mengharapkan We Expect Something Mengharapkan Untuk Berjumpa Dengan Tuhan Mari Sudara Kalau Kita Tau Kita Datang Ke Gereja Dengan Tujuan Berjumpa Dengan Tuhan Pasti Pasti Kita Akan Semangat Excited Tetapi Kalau Kita Hanya Datang Ya Karena Memang Hari Minggu Karena Memang Saya Harus Datang Itu Akan Menjadi Hanya Rutinitas Bahkan Itu Akan Menjadi Beban Sudara Tapi Biarlah Kita Tahu Bahwa Kita Datang Untuk Berdoa Untuk Melakukan Ini Karena Akan Ada Perjumpaan Dengan Tuhan Pause Yang Kedua Seperti Joshua Berdoa Sudara Bangun Hubungan Intim Dengan Tuhan Seperti Daniel Yang Setiap Hari Bercakap Dengan Tuhan Daniel Kenal Siapa Tuhannya Walaupun Ada Badai Ya Mungkin Tergoncang Sedikit Sebentar Saja Sudara Tidak Sampai Hancur Begitu Yang Terakhir P Yang Ketiga Adalah Preparation Persiapan Untuk Persiapan Untuk Untuk Bertemu Berjumpa Dengan Tuhan Karena Perjumpaan Dengan Tuhan Akan Mengubah Keadaan Kita Waktu Kita Meresponi Dengan Tuntunan Roh Kudus Maka Seperti Saulus Menjadi Paulus Sudara Ya Atau Dari Orang Lumpuk Menjadi Orang Yang Dapat Berlompat Dan Berjalan Dari Kekurangan Tuhan Akan Akan Dipuaskan Bahkan Masih Ada Banyak Sisa Sisa Roti Dan Ikan Ikan Yang Berkelimpahan Sudara Yang dikasih Tuhan Memberikan Janjinya Bagi Setiap Kita Mari Hari-hari Ini Kita Pause Berhenti Masuk Dalam Hadiran Tuhan Berdoa Yang Kedua Prayer Berdoa Yang Ketiga Prepare Masuk Dalam Masa-masa Persiapan Dengan Mengandalkan Tuhan Berjalan Dalam Tuntunan Roh Kudus Sehingga Firman Tuhan Ephesus 3 Ayat 20 Bagi Dialah Yang Dapat Melakukan Jauh Lebih Banyak Daripada Yang Kita Doakan Dan Pikirkan Seperti Yang Ternyata Dari Kuasa Yang Bekerja Di Dalam Kita Dalam Sudara Dan Saya Mari Kita Berdoa Bapak Di Surga Kami Mengucap Syukur Tuhan Untuk Janjimu Biarlah Setiap Janjimu Boleh Tergenapi Dalam Kehidupan Setiap Kami Anak-anak Munya Tuhan Dan Hari Ini Kami Boleh Diingatkan Kembali Untuk Masuk Di Dalam Hadirat Mu Pause Dan Berdoa Membangun Hubungan Lebih Intim Lagi Dengan Engkau Tuhan Sehingga Di Dalam Masa Preparation Ini Kuat Berakar Di Dalam Engkau Bertumbuh Dan Berbuah Terima Kasih Tuhan Yesus Kami Percaya Tuhan Setiap Berkat Yang Kau Janjikan Bagi Setiap Kami Anak-anak Mu Berkat Kesembuhan Pemulihan Berkat Pertolongan Tuhan Berkat Jodoh Berkat Terobosan Keuangan Apapun Yang Kami Butuhkan Tuhan Kami Percaya Engkau Telah Berperkara Dan Bahkan Seperti Firman Mengatakan Engkau Telah Bekerja Jauh Lebih Daripada Apa Yang Kami Pikirkan Dan Kami Doakan Sesuai Dengan Kuasa Yang Bekerja Dalam Hidup Kami Terima Kasih Tuhan Yesus Di Dalam Namamu Yang Ajaib Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amen 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 Sudah Dikasihi Biarlah Janji Janji Tuhan Tergenapi Dalam Hidup Setiap Kita Shalom Dikasihi 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 Dikasihi